Jadi, kalau kita sehat nih, sudah kita cergas, di tempat kerja pun kita lebih cergas, dan orang bilang orang yang cergas nih, dia lebih ceria, dia lebih terbuka, kadang-kadang kalau orang yang kurang besukan nih, dia akan lebih stres, so bila stres, kadang-kadang pergolahan yang sikit, kalau mis salah cakap pun dia terus macam yang... Itu salah satu kriteria yang kami buat, kalau kami bilang sama company kan, healthy boost up your epimeter, habis-habis sekarang, how epi kerja, buca daripada kesehatan yang bagus, kan? Jadi, dia begini, kalau pekerja dia sehat, pekerja dia epi, enjoy, dia akan produk kualiti kerja yang bagus, so bila produk kualiti kerja yang bagus, hasil kerja tujuh pun lebih bagus. Jadi, kalau orang bilang macam om bodkah itu tidak cergas, tidak sehat, so dia akan produce produk yang tidak bagus juga, Pak? Dari segi kelencaran, kelencaran pekerjaan, urusan, semuanya pun dia akan terbantut, dia akan slow. Jadi, bagi kita, kita perlu mengamalkan gaya hidup sihat ini, khususnya bersukan lah. Jadi, bersukan ini adalah satu cara penjagaan daripada penyakit lah. Jadi, untuk team legend itu macam mana? Orang bilang, untuk team legend ini, kita perlu mengambil peluang dia menjadi satu, apa lah, menjadi satu lendasan kepada kamu untuk meneruskan satu PBT gaya hidup yang sehat lah. Jadi, terutama melibatkan diri dalam sukan-sukan, khususnya apa saja sukan macam pusal, puluh sipah, puluh padang besar. Jadi, kita tidak perlu terlalu bergantung kepada penajaan. Tapi, sebab bila kita bercakap pasal kualiti of life, dia bercakap pasal kesihatan. Dia bukan bercakap berapa banyak duit kau ada, harta kau ada. Tapi kalau kau duit, harta banyak pun, bila kau sakit, kau boleh enjoy juga. Melancong, tapi pelancongan kau pergi ke hospital. Hospital di Hong Kong, hospital di Singapura, hospital di sana lah. Iya, tapi kalau kau sehat, walaupun kau ada ala kadar duit, tapi kau boleh pergi holiday, enjoy, kau boleh feeling itu keseronokan, Pak. Betul kan? So, di sini kita bercakap, kualiti of life adalah kesihatan. So, untuk mendapat kesihatan yang baik, kita perlu mengamalkan hidup sehat. Hidup sehat adalah... Untuk bersukan ini, umur itu tidak menjadi halangan. Jadi, bila kita semakin sihat, semakin kita berumur pun, kita boleh melakukan aktiviti. Tapi kadang-kadang orang muda pun, bila dia sakit, tidak bersukan, dia akan sakit. Jadi, dia pun macam orang tua juga. Ada orang tua yang lebih sihat karena dia bersukan. Ini umur 89, tapi macam muda lagi. Jadi, harap kepada anggota-anggota TM ini, libatkan diri dan ambillah peluang untuk bersukan melalui TM Legend ini. Bersukanlah, seperti pusal, dugi, riada, apa saja aktiviti yang melibatkan kesihatan. Jadi, selain meningkatkan produktiviti, kita punya kesihatan, mental. Jadi, orang bilang keceriaan pun ada di sana. Semakin kita sihat, semakin kita ceria. Dan bila kita ceria, jadi dari segi kualiti pekerjaan pun bagus. So, hasil kita pun akan bertambah-tambahlah. Bukan sejak tempat kerja, di keluarga. Ya, jadi bila kita, bukan sejak di tempat kerja, tapi di dalam keluarga pun, orang bilang semakin erat itu hubungan itu. Sihat. Jadi, itu yang lebih baguslah. Tapi saya wakil dari klub TM Legend lah. Ucapan tahniah kepada coach yang bawa piala ke Sabah. Tahniah banyak-banyak ya. Kita takut untuk perjuangan. Terima kasih juga lah kepada TM. Kerana sebelum ini menjadi satu penajah utama kepada sukan boleh sipak di Malaysia ini. Dan itu adalah... Ya, masih menajah. Jadi, ini adalah sesuatu yang amat baik kepada pembangunan boleh sipak di negara kita lah. Jadi, kita memerlukan penajahan-penajahan syarikat-syarikat ini untuk menajah sukan boleh sipak atau sukan di negara kita ini. Supaya sukan itu lebih berkambang dan lebih melahirkan atlet-atlet yang berkualiti tinggi lah. Jadi, sebagai saya, ribuan terima kasih kepada TM. Kali lagi saya ucapkan semua selamat maju jaya kepada TM Legend. Terima kasih.